Riyad, ibu kota Arab Saudi bukan hanya berisi tentang kemewahan, ada juga sebuah pasar antik sekaligus pasar tertua yang menjadi salah satu surga bagi warga yang hobi berbelanja. Laporan ini menutup jumpa kita malam ini, saya Rival Sulesa, selamat malam Indonesia. Pasar Suk Al-Zal di Riyad, Arab Saudi merupakan pasar tertua yang juga menyimpan lebih dari 100 tahun sejarah kota Riyad. Menjelajahi setiap gang di dalam pasar ini akan mencium berbagai wangian dari kayu beraroma khas Timur Tengah. Tidak ada barang bermerek atau jejeran tas-tas mahal, melainkan para penjual parfum, sorban, hingga pakaian berbagai jenis dan ukuran yang disuguhkan ke pengunjung. Kita lagi nyobain sorban yang biasa dipakai sama Sultan-Sultan Arab, juga pemandu kerajaan juga biasa memakai sorban-sorban merah ini seperti yang mengikuti kita sekarang, karena kita sekarang lagi berada di acara yang diadakan oleh kerajaan Arab. Menyambut musim dingin, para warga Riyad juga mulai berburu di toko yang menjual baju tebal berbahan wall khusus. Ini adalah kostum atau baju yang digunakan pada saat musim dingin di Riyad, Arab Saudi. Mulai November sampai dengan Februari adalah bulan musim dingin di Arab Saudi. Jadi mereka mulai membeli dan akan memakai baju tebal seperti ini untuk membantu menghalangkan diri dari dinginnya cuaca di Riyad, Arab Saudi. Dari Riyad, Arab Saudi, Melva Mefitri, Joko Sarjono, Kompas TV. Pasar Suk Al-Zal di Riyad, Arab Saudi, merupakan pasar tertua yang juga menyimpan lebih dari 100 tahun sejarah kota Riyad. Menjelajahi setiap gang di dalam pasar ini akan mencium berbagai wangian dari kayu berarung. Terima kasih telah menonton!